Ini adalah TV LED dan ini bukan TV Smart, sahabat. Nah, di video kali ini saya akan bertutorial cara menonton TV digital tanpa menggunakan antena. Nah, bagaimana caranya? Silahkan Anda tonton video saya ini sampai dengan selesai, supaya Anda memahaminya. Hai, sahabat. Jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Nah, di depan Anda adalah satu buah televisi biasa, sahabat. Yang mana televisi ini memang sudah support untuk digital. Tetapi, jika televisi ini menggunakan TV digital, maka televisi ini akan menggunakan antena. Nah, di video kali ini saya akan menghidupkan TV ini dengan siaran digital tanpa antena. Nah, yang perlu kita siapkan adalah satu buah STB seperti ini. Nah, kita akan membuat TV ini menjadi TV Smart dengan STB ini. Nah, Smart artinya pintar, sahabat. Dia tidak memerlukan antena untuk menerima siaran TV digital. Nah, setelah kita siapkan STB. Kemudian, jika kita membeli STB, ada power supply-nya, sahabat. Nah, ini power supply-nya. Kita buat di sini. Di sini sudah ada tempatnya, perhatikan. Nah, di sini. Dan ini ada output RCA dan output HDMI. Nah, kita pasang ke input HDMI di TV LED ini, sahabat. Lihat. Tidak ada antena. Nah, kita hanya menggunakan kabel HDMI saja. Nah, ini kabel HDMI. Perhatikan. Nah, kita colokkan ke STB tadi, di HDMI. Nah, di sini. Nah, tentunya STB ini memerlukan koneksi internet, sahabat. Supaya dia bisa menerima siaran TV digital. Nah, di sini kita butuh internet. Nah, ini ada internet saya. Kita menggunakan kabel LAN. Nah, ini kabel LAN, sahabat. Kita colokkan di STB ini kabel LAN-nya. Nah, di sini sudah ada tempatnya. Nah, seperti ini. Perhatikan. Tanpa antena. Menangkap siaran TV digital. Nah, kemudian. Untuk power supply STB. Power supply STB, sahabat. Kita colokkan ke listrik. Nah, seperti ini. Dan, STB ini juga bisa menggunakan hotspot dari handphone, sahabat. Nanti saya akan perlihatkan. Nah, STB sudah hidup. Perhatikan. Lampunya sudah kuning. Nah, lalu kita colokkan TV. TV, sahabat. Perhatikan. Nah, ini colokkan TV. Kita colokkan. Nah, lihat. Maka TV akan hidup. Kita remote, sahabat, TV-nya. Perhatikan. Nah, TV hidup. Lalu kita ke... Nah, kebetulan sudah HDMI 2. Nah, lihat. HDMI 2. Lalu kita ke... Al-TP, sahabat. Dengan menggunakan remote STB ke Al-TP. Perhatikan. Sebentar. Lihat. Kita ke Al-TP. Banyak channel, sahabat. Menonton TV tanpa... Menggunakan antena. TV digital. Nah, lihat. Lalu OK. Nah, lihat. Siarannya sangat banyak. Kita ke... Kompas TV dulu, sahabat. Nah, banyak channelnya. Kompas TV. Perhatikan. Nah, bisa. Tanpa menggunakan antena, sahabat. Perhatikan. Tidak ada pakai antena. Tidak ada antena TV-nya. Hanya menggunakan kabel HDMI saja. TV digital. Nah, untuk kita supaya bisa menggunakan jaringan handphone. Kita back, sahabat. Perhatikan. Kita back. Dengan menggunakan remote STB. Nah, lalu kita back lagi. Nah, di sini ada settingan... Perhatikan, sahabat. Nah, ini ada... WIP dan LAN. Nah, di sini. Jika kita tidak mempunyai internet... Internet langganan, kita tinggal pilih. Nah... Nah, lihat banyak channel. Kita cari di sini. Misalnya, seperti ini. Kita menggunakan... Jaringan... Internet Ospot... Handphone. Nah, di sini saya sudah... Mempunyai jaringan internet, sahabat. Nah, lihat. Kita ke alt TV lagi, sahabat. Menonton TV... Tanpa menggunakan antena. Siaran digital, sahabat. Nah, lihat. TV jadi TV Android atau TV Smart... Dengan menggunakan STB tadi. Nah, kompas TV. Kita ganti. Lihat. Sangat banyak channelnya. Nah, kita akan menggunakan antena, sahabat. Kita coba. Apakah ada perbedaan antara... Kecepatan... Sinyal... Digital TV dengan... Sinyal internet. Oke, baik. Saya akan pasangkan antenanya. Perhatikan. Ini adalah kabar antenanya, sahabat. Belum terpasang. Ke TV. Nah, kita akan pasang ke TV, sahabat. Perhatikan di sini. Nah, seperti ini. Menggunakan antena. Kita akan ganti ke... TV digital. Apakah ada perbedaan... Kecepatan. Nah, lihat, sahabat. Perhatikan. Ini tidak menggunakan antena TV. Nah, kita akan ke... Digital TV menggunakan antena. Nah, ini menggunakan antena, sahabat. Nah... Tidak begitu ada perbedaannya. Menggunakan antena... TV digital dengan tidak menggunakan antena TV digital. Ini menggunakan antena TV digital, sahabat. Nah... Yang ini tidak menggunakan antena TV digital. HDMI 2. Nah... Perbedaannya di tulisannya, sahabat. Ini tulisannya agak... Ketengah sedikit. TV digital tanpa antena. Dan yang menggunakan antena, perhatikan. Nah... Tulisannya agak ke pinggir sedikit, sahabat. Tulisan kompas TV-nya. Ini menggunakan antena. Kita ganti, sahabat. Nah... Ini tanpa antena TV, sahabat. Tapi bisa dapat TV digital. Lihat. Sangat banyak channel-nya. Kita cabut antenanya, sahabat. Supaya kelihatan... Tidak menggunakan antena TV. Nah... Ini antenanya. Masih dapat siaran, sahabat. Siaran digital. Nah... Demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya, saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain. Jangan lupa... Kritik, saran, atau komentar. Silahkan tulis di kolom komentar. Dan... Salam kreatif.